Halo teman-teman SuperUser Kali ini saya mau bahas tentang cara install MySQL database di CentOS 8 Di CentOS 8, MySQL yang tersedia adalah versi 8 Ini sudah ada di repository default Kita bisa langsung install DNF install MySQL server Oke ini sudah terinstall Setelah itu kita aktifkan servicenya Systemctl enable MySQL D Oke kemudian kita start Lalu kita cek statusnya Oke sudah aktif running Setelah instalasi kita jalankan MySQL secure installation Untuk mengamankan instalasinya Secure MySQL server deployment Ini untuk mau mengaktifkan validat password atau tidak Ini bisa jawab yes Kalau mau isi password nanti akan dicek kekuatan passwordnya Kuat atau tidak Kalau mau lebih aman bisa jawab yes Jadi nanti betul-betul harus kuat passwordnya Misalnya saya jawab yes Oke ini levelnya Mau yang mana ada low, medium, dan strong Saya jawab pilih medium Jadi minimal 8 karakter Ada angka, ada huruf kecil, huruf besar, dan special karakter Oke kita set password rootnya Oke ini sudah memenuhi Kita jawab yes Oke sekarang mau hapus anonymous user Yes Disallow root login remote Yes Hapus database test Yes Dan reload privilege Yes Oke Setelah Menjalankan MySQL secure installation Kita coba login MySQL Minus urut Dan pakai password Masukkan password yang disetkan tadi Di MySQL secure installation Oke berhasil masuk Terlihat server versinya Sekarang membuat database dan user Jadi disarankan Satu database Satu user Misalnya saya membuat database As app Lalu kita membuat user nya Create user User app At localhost Identified by password Identified by password nya Oke Lanjut kita akan memberikan hak akses ke database tersebut Memberikan hak akses ke database database App Semua kolom Ke user App At localhost Oke Kemudian plus Privilege Oke Kemudian kita exit Sekarang kita uji coba User yang baru Apakah bisa mengakses database nya atau tidak User User App Pakai password Oke Berhasil masuk Kemudian kita Show database Oke Terlihat Ada database App Jadi Cara instalasi MySQL server Di Centosluck PAN Cukup mudah Selanakan Instalasi DNF Install MySQL server Kemudian Aktifkan servisnya Dan jalankan Setelah itu MySQL Secure Installation Lalu sudah bisa membuat Database Dan user Selamat Mencoba